Panwaslo Kabupaten Tasik Malaya menemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye oleh tim pemenangan pasangan rindu di halaman sebuah masjid di Tasik Malaya. Dalam pengajian yang dihadiri oleh istri Cagup Ridwan Kamil dan istri Cawagup UU Ruzanul Uluum ini, peserta pengajian diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut satu. Sementara itu seorang aparatur sipil negara Kabupaten Tasik Malaya juga diperiksa lantaran berfoto bersama anggota DPRD sambil mengacungkan dua jari. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tasik Malaya kembali menemukan indikasi pelanggaran kampanye. Kali ini dugaan itu tertuju pada pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut satu Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Uluum. Panwaslo menangkap indikasi kecurangan ini dilakukan dalam sebuah acara pengajian yang dihadiri oleh istri Ridwan Kamil Atalia dan istri UU Lina Marlina. Acara pengajian yang digelar di halaman sebuah masjid di Kecawatan Cikalong ini viral lewat sebuah rekaman video telepon genggak. Sementara kegiatan kampanye di tempat ibadah merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang. Dalam rekaman itu terlihat peserta pengajian diarahkan untuk mengacungkan telunjuk tanda pilihan nomor satu dan diperlihatkan gambar pasangan rindu melalui sebuah layar serta kalender. Menanggapi dugaan ini Panwaslo Kabupaten Tasikmalaya berencana memanggil Atalia, Lina Marlina, dan tim pemenangan pasangan rindu. Dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, intinya di pasal 69 itu larangan berkampanye di tempat ibadah dan juga tempat pendidikan. Dan kenyataan di lapangan di Cikalong itu adalah di GDI, tetapi itu juga berdekatan dengan halapan masjid. Itu yang tidak boleh, kan itu larangannya jelas ya. Tapi kami juga belum menyikulkan apakah ini adalah administratif ataupun juga pidana. Sementara itu seorang aparatur sipil negara bernama Nia Kurniati memenuhi panggilan Panwaslo Kabupaten Tasikmalaya pada hari Senin. Nia yang menjabat sebagai sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya ini kedapatan mengacungkan dua jari saat berfoto dengan anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan dan seorang petugas keamanan. Dia mengaku bahwa tindakannya mengacungkan dua jari itu hanya spontanitas dan bukan bentuk dukungan terhadap calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 yang diusung oleh PDI Perjuangan. Karena itu kan kurang aktif di medsosnya, jadi tidak fotonya kemana-kemana baru tahu itu karena ada undangan dari ini. Dan kebetulan memang mungkin ada politisi di tengah sesuai dengan simbolnya seperti itu karena itu mengekspresi spontan saja. Aparatur sipil negara memang diwajibkan untuk netral dalam gelaran Pilkada Serentak 2018. Mereka dilarang untuk mengunggah foto bersama para calon maupun foto yang mengisyaratkan dukungan kepada calon tertentu ke media sosial. Deden Radian, Tasikmalaya.